Subdit Umum Jatan Ras Dit Reskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap 5 orang pelaku kasus tindak pidana penipuan dengan modus berpura-pura sebagai pejabat. Ada pun kelima pelaku tersebut adalah ND alias A yang berperan sebagai pencari informasi calon korban dan pencari nomor rekening tabungan untuk menyimpan uang hasil kejahatan AIS alias W yang berperan sebagai pimpinan dan menjalin komunikasi dengan korban via SMS dan telepon T alias T Binka yang berperan sebagai penyedia rekening dan mengambil uang HL yang berperan sebagai penjual rekening dan R sebagai perantara penjual rekening. Modus yang dilakukan para tersangka adalah menghubungi korban dan mengaku-ngaku sebagai pejabat di Papua serta meminta bantuan berupa uang. Kejadian ini menimpa korban DMP yang menerima SMS dari nomor HP salah satu seorang tersangka. Pelaku menelpon korban dengan cara berpura-pura menanyakan kabar dan terkesan membutuhkan bantuan. Lalu dengan segala tipu daya akhirnya korban percaya dan berhasil dikelabui dengan mentransferkan sejumlah uang kepada tersangka dengan jumlah 100 juta rupiah. Selanjutnya korban mengkonfirmasi kepada kantor yang disebutkan pelaku dan pihak kantor tersebut mengatakan bahwa tidak pernah menghubungi korban dan meminta bantuan speser pun. Terkait dengan keberhasilan pengungkapan kasus penipuan oleh kelompok atau sindikat terhadap beberapa korban ya terhadap beberapa korban dengan kerugian ratusan juta. Ini dilakukan oleh kelompok pelaku dengan mengaku-ngaku dan mengatasnamakan seorang pejabat di lingkungan di Papua. Subdir Jatandras baru saja melakukan pengungkapan kasus sindikat penipuan dengan cara menelepon para korban mengaku-ngaku pejabat, pejabat pemerintahan. Ini berawal dari informasi orang yang menjadi korban, ditipu, melakukan konfirmasi kepada pejabat yang diaku-aku namanya tersebut dan akhirnya membuat laporan. Pelaku sindikat penipuan dengan menggunakan nama pejabat tertentu ini adalah tiga orang yang berasal dari Sulawesi Selatan. Mereka menggunakan sarana handphone untuk mengaku-ngaku sebagai pejabat tertentu untuk mengelabui korban supaya korban tergerak hatinya untuk mengirimkan sejumlah uang. Kepada korban saat ini yang kami sidik, korban sudah berhasil mentransfer 100 juta rupiah kepada para pelaku yang tiga orang ini. Kini kelima pelaku penipuan tersebut dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!